Halo guys, welcome back to our YouTube channel, masih bersama Vega dan Dinda. Nah, kali ini kita main-main ke Bandung ya. Kita nyobain salah satu hotel yang sebenarnya sih nggak bisa dibilang baru juga sih ya. Dia baru buka sekitar Oktober 2021 gitu. Nah, maka seperti apa sih hotelnya? Yuk ikutin video kita ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terus di sebelahnya lagi ini tempat buat mandinya nih. Jadi ada sabun sama samponya di sini, di temboknya. Terus ada hand shower-nya ya ini ya. Unik gitu bentuknya. Sama ada hand shower di atasnya gitu. Oke, terus ini ada dua handuk ya. Handuk buat badannya. Ini kan teman-teman ngeliat, ini kamar mandi tapi kok kebuka gini ya. Tenang aja, di atasnya ini ada tirainya yang bisa dinaik turunin nih. Nih, tombolnya ada di belakangnya dindan yang lagi ngerekam nih. Nah nih, tombolnya ada di sini nih. Jadi ini ada naik turunnya. Coba kita tekan turun ya. Nah, dia turun nih. Gitu. Jadi dia bakal turun terus sampai mentok. Nggak bisa diperhentiin di tengah-tengah. Gitu. Terus lanjut ke area kamarnya ya. Nah, ini area kasurnya ya. Jadi kasurnya lumayan gede banget ya. Ini kalau nggak salah ukurannya king ya. King size ya. Jadi kayak lebih lebar lagi gitu. Terus di sebelah kanan kirinya juga ada meja-mejanya. Buat tempat kalian naruh barang-barang gitu ya. Terus ada colokannya. Dua-duanya juga lengkap tuh. Masing-masing ada. Jadi nggak perlu rebutan. Terus lanjut ke depannya kasurnya ya. Ada TV ini lumayan gede banget nih. Ini dan kebetulan TV-nya smart TV ya. Jadi bisa muter YouTube. Ini kebetulan salah satu video kita ini. Nah, ini lumayan gede ya TV-nya ya. Kayaknya ukuran 50 ada kali ya. 50-45 inch gitu. Nah, terus di bawah TV-nya ini ada. Di paling kirinya ada kulkas kecil ya. Kulbar gitu. Dalamnya ada berbagai macam minuman. Tadi kalau nggak salah kata emasnya itu. Yang bagian bersihin kamarnya. Katanya minuman ini gratis ya. Gitu. Ini macam-macam nih. Minumannya juga bukan yang umum-umum gitu. Jadi ada susu kayak Greenfields nih. Gitu. Ada cola, ada Sprite, ada orange juice. Gitu. Nah, terus di sebelahnya lagi. Ada. Ini tempatnya gelasnya. Jadi gelas gantung gitu ya. Agak ngeri ya. Ini kalau jatuh ini lumayan. Terus ada gelas sama. Ini ada snack-snack ini. Ada kacang-kacangan. Soyjoy gitu ya. Ini nggak dian ya. Nah, terus lanjut area sebelahnya lagi. Yang paling kanan ini ada gelas-gelas juga. Cuman ini lebih ke gelas kopi ya. Jadi kayak cangkir gitu ya. Gini. Terus bentuknya sliding gitu. Nah, terus yang paling atas ini ada macam-macam kopinya nih. Kayak ada. Ini instant kali ya. 3 in 1 gitu. Tipenya. Terus ada coffee drip. Ini ada 3 macam. Terus ini ada gula-gulanya. Ada white, brown, sama... Oh, ada creamer-nya juga. Dapet 2. Terus ada teh-nya juga disini. Terus ada ini nih. Ada buat bikin kopi di mesinnya Nespresso nih. Jadi langsung tinggal masukin aja ke alatnya. Terus langsung bikin kopinya. Lebih gampang gitu. Nah, terus unik nih. Ini dia soft loading nih nutupnya. Jadi... Jadi nggak kebanting gitu. Nah, gitu. Terus... Ya, di atasnya ini ada alat mesin kopinya Nespresso tadi. Terus ini ada teko ya. Teko listrik gitu. Buat bikin kopi dripnya tadi. Ada 2 gelas lagi. Ada 2 cangkir ya maksudnya. Terus saya dapet botol milam lagi. Jadi dapet 4. Nah, terus di sebelahnya lagi ini ada meja nih. Bisa buat kalian kerja atau ngapa-ngapain. Dan... Disirinya disini nih ada ini nih. Di atasnya ini kayak ada batu-batu nih. Kayak buat mainan gitu ya. Terus di bawahnya nih ada... Kayak papan. Isinya ada alat tulisnya. Ada slotip, ada penghapus, ada... Kalau bahasa aku orotan ya. Kalau bahasa Indonesia ini apa ya. Jadi itulah ya. Nah, terus ini ada macem-macem pensil warna nih. Jadi teman-teman kalau misalnya bawa anak kesini. Bisa... Anak-anaknya tuh suruh gambar aja disini nih. Jadi udah ada pilihan warnanya tinggal gambar-gambar disini. Atau misalnya teman-teman lagi kabut banget ya. Gambar-gambar aja sendiri disini. Gitu. Disini ada kursinya juga nih. Lumayan nyaman ya. Nah, terus di sebelah sana. Belakangnya Dinda. Ada satu kursi lagi nih disini. Nah, kursi disini sama disini nih. Jadi ini kursinya lumayan nyaman. Bisa duduk disini, bisa duduk disini juga. Bisa buat ngerima tamu gitu ya. Misalnya kalau teman-teman ada tamu juga yang datang ke kamar gitu kan. Tapi kayaknya kalau buat tidur gak cukup ya. Terus lanjut ke balkonnya ya. Nah, disini juga ada kursinya nih. Buat teman-teman melihat pemandangan yang ada di belakangku nih. Tuh. Nah, kebetulan tipe kamar yang kita lagi tempatin ini tipe yang mountain view. Jadi, menghadapnya ke mountain. Sebentar, mountainnya dimana ya? Mungkin lebih cocok kalau dibilang ini full view sih. Soalnya aku gak kelihatan mountainnya dimana. Jadi, kalau mau view-nya ke kolam kayak gini ya ambil yang tipe yang mountain view gitu. Nah, ini tipenya cekup banget nih. Jadi, disana ada kolam lumayan panjang gitu ya. Yang lumayan panjang kesana. Terus kayak panjang banget gitu loh. Luas banget gitu area kolamnya gitu. Dan kebetulan ini kayaknya emang lagi sepi ya. Ini kita lagi ngerekam ini jam berapa ini ya? Jam 3 ya. Jam 3-an ya. Terus enaknya disini nih ya. Karena ini kan Bandung yang agak atas nih. Dago atas ya. Gitu, arah-arah mau ke Lembang gitu. Jadi, suasana ini dingin banget nih. Jadi, angin-angin gitu semilir gitu enak. Jadi, kalaupun merenang jam segini juga kayaknya gak panas juga sih gitu. Oke, yaudah gitu aja paling terus singkat kamarnya ya. Nanti kita bakal liatin fasilitas apa aja yang ada di Hotel Gaya Bandung ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah ini kita lagi mau ke area jogging track-nya. Jadi, disini ini sebenarnya gak ada tempat gym-nya ya. Cuma ada pool-nya doang ya. Jadi kayaknya hotel ini tuh areanya kan luas banget ya Jadi makanya kenapa gak ada gym Karena kayak banyak aktivitas-aktivitas outdoor tuh yang bisa kalian lakuin disini gitu loh Ada area jogging track, terus kemudian ada area kolam ikan ya gitu Itu enak sih buat santai ya Jadi emang kalau olahraga tuh enakan kalau disini kayaknya yoga, terus jogging gitu sih enak namun Nih apa, jogging tracknya ada di bawah banget nih Kalau mau lihat tuh di belakang sana nih Nah jauh banget tuh, masih berapa anak tangga lagi nih Ayo turun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kita udah selesai turun ya, udah sampai paling bawah sendiri Terus kita lagi di kolam ikan koi ya, itu ikannya di belakang sana tuh Jadi segeru banget ya disini ya udaranya Dan di sebelasannya tuh kayak udah hutan gak sih? Kayak udah hutan gitu kan? Ini yang view kamar kita itu kan? Iya view mountain, padahal gak keliatan mountainnya dimana ya Kita tetepan kepohonan sih soalnya Nah terus tadi kita tuh turunnya bener-bener lumayan jauh ya Coba nih tunjukin Ini kita disini ya Nah terus kita tadi tuh naiknya dari atas sana Itu tuh yang searah sama itu tuh Atasnya paling atas itu tuh Yang di jariku ini Nah dari situ Turun, 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 turun Itu jalan kaki semua gak ada liftnya Nah terus naiknya ini pasti gemper Nah disini enaknya tuh ada area jogging tracknya itu ya Jadi emang apa ya Banyak aktivitas outdoor sih ya Jadi emang disini tuh kalo Lebih tepatnya sih olahraganya emang outdoor ya Iya Gitu Jadi kayak pagi-pagi tuh kayaknya enak banget tuh kalo misalnya yoga gitu ya Terus lari jogging gitu Terus habis selesai jogging Lihat ikan gitu kan Apalagi udaranya seder nih apa Anginnya juga Apa? Dingin ya Iya Oh gitu Jadi kan seperti kunci dia Iya Oh gitu Oke Oke Ini sebaliknya Gini berarti ya Iya Iya Oh Yang itu ke dalam Oh ini ya Iya Terus Dipencah ke kanan sampai keluar bolanya Oh gitu Nanti di depan ada keranjang plastik Oh iya ya Oh ditaruh disitu ya Untuk bolanya Oh bolanya Oke Terima kasih Terima kasih ya mas Jadi ternyata gratis ya Satu kamar dapat dua Cuma kayak gacha Cuma kayak gacha jadi Iya Isinya beda apa gimana Sama sih Nah dapatnya kayak gini Oh Banyak ya Iya Kayak anak kecil ya Masih makan ikan Hehehe Mana ikannya gede-gede lagi Oh Yang banyak yang Iya iya Langsung banyak Mau Anggung Situ 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 belum hahaha nah ini tadi taruh kesini eh jatoh baru muterin sekali udah capek hahaha belum ini naik ke lobinya ini aduh itu ada air minum bisa diminum gak sih belum naik serius bisa harus gua tau aduh haus banget ini aku gelas aja masih masih berapa lantai lagi hehehe hehehe kiri aja kiri kiri enggak lebih deket nah hotel gaya nah hotel gaya ini kayaknya emang konsepnya tuh suka banget sama kotak-kotak ini dari tadi nih atapnya tuh bentuknya kotak-kotak terus tadi yang di lobby juga bentuknya kotak-kotak tuh kira-kira apa ya inspirasinya ya atau artinya gitu nah terus di hotel gaya ini ada ada restonya juga nih di ujung sana tuh namanya semeja terus di bawahnya tuh ada kafe tuh namanya Inspira Roaster mungkin besok kita bakal kesana kali ya soalnya besok kan kita harus WFH kan wah viewnya cakep banget guys jadi ternyata di hotel ini ada bagian rooftopnya nih ya enggak rooftop enggak atas-atas banget sih cuman bagus banget sih ini udah kayak ada bukit mininya gitu ya ijau-ijau gini nah terus kalau mau kesini ya tadi tempat naiknya tuh disitu tuh ada tangga naiknya itu dari sebelahnya kristos meja jadi ntar di ujung paling kanan sendiri ada kayak tangga gitu ke atas ya itu naik aja ke situ nanti tinggal bawa kunci kamar kalian tinggal tap aja nanti pintunya bisa dibuka tuh disitu jadi viewnya ini cakep banget sih guys jadi kelihatan langitnya biru banget di belakang terus walaupun enggak kelihatan view city nya ya tapi paling enggak kelihatan hijau-jauh di belakang jadi rasanya kayak lebih seger gitu disini ini jadi pintu masuknya tuh ada di belakangku persis tuh di belakang sana di sebelahnya restos meja yang di sana tuh jadi tinggal masuk aja bawa kunci kamar pasti bisa naik ke atas kita udah selesai jogging ya keluarga bentar nah ini udah malam nih kebetulan kita mau cari makan di hotel aja ya kebetulan ada restos di hotel namanya semeja ya gitu nah sebenernya kalau kita kesananya tuh siang atau sore gitu ya mungkin viewnya masih kelihatan ya nah ini karena udah malam jadi kemungkinan sih view ke luarnya itu gak terlalu kelihatan ya gitu tapi kita cobain suasananya aja lah ya malam-malam gitu oke gitu aku sana yup setahun dan ya jangan aku 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 Terima kasih telah menonton 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 Ornamen lampu-lampu di atas tuh, gantungan lampu ya, itu juga bagus banget itu. Jadi emang hotel ini tuh kan karena kayaknya sih memang dia mau ngutamain konsep outdoornya gitu ya, jadi begitu masuk lobby itu kan dia udah langsung open sebenernya gitu. Terus habis itu juga kayak ada apa ya, desainnya itu juga unik banget ya, kayak industrial juga gitu ya, mirip-mirip industrial gitu kan, gitu desainnya. Nah terus begitu kita check in, kita kan masuk ke dalam kamar ya, nah kalau untuk kamar sih mungkin temen-temen udah liat room tournya ya, gitu kalau untuk kamar. So far sih kamar nggak terlalu luas kalau menurut aku ya, cukup lah, cukupan lah ya gitu. Terus mungkin untuk temen-temen yang pengen view yang kayak kamar kita itu bisa pilih yang mountain view. Nah kebetulan di sini tuh dia ada 3 tower ya kalau nggak salah ya. Nah kalau temen-temen pengen yang view-nya kayak kita nih, mountain view dan juga langsung bisa ngeliat ke kolam renang nih ya, itu bisa di tower C ya kalau nggak salah ya, mountain view ini gitu. Nah terus kemudian untuk fasilitas hotel, jadi emang di gaya Hotel Bandung ini tuh dia kayak langsung kayak outdoor ini ya, outdoor space gitu ya. Jadi makanya kenapa di sini tuh nggak ada tempat gym ya, tapi di sini tuh temen-temen nggak usah khawatir karena banyak banget nih kayak ada jogging track terus kemudian ada area outdoornya yang bisa buat temen-temen jalan-jalan gitu ya. Nah terus tadi aktivitas outdoor space-nya selain jogging track sama ada kolam koiti ya, itu juga ada kolam renang yang lumayan gede juga ya. Dan kebetulan infinity pool kolam renangnya itu sebenarnya. Cuman kita belum sempat nyobain ya kemarin ya, kemarin mau nyobain ternyata rame banget, jadi banyak keluarga-keluarga nginep di sini kebetulan bawa anak-anaknya gitu rame banget. Tapi padahal keren ya, view-nya tuh kayak infinity pool gitu ya, terus menghadap kayak ke hutan-hutan gitu sih ya, sebenarnya mirip-mirip di Bali sih jadinya ya. Iya, nah terus lucunya tuh di atas kolamnya tuh ada kayak semi-semi air terjun gitu loh, jadi kayak air terjun buatan gitu di atasnya gitu, lucu sih. Unik ya gitu, terus abis itu di kolam renangnya itu juga dia ada yang untuk orang dewasa dan juga anak-anak ya gitu, jadi ada yang kolam yang nggak terlalu dalam gitu. Nah, terus selain kalian bisa renang juga, di sini tuh ya juga ada kayak rooftop-nya gitu, itu kalian bisa sambil yoga tuh. Nah, jadi kalau di Bandung ini kan enak nih udaranya kebetulan dingin, terus habis itu menghadapnya juga ke kayak hutan-hutan gitu ya kan. Nah, terus kebetulan ada rooftop yang kalian tuh bisa yoga di situ gitu, jadi emang outdoor activity-nya tuh lumayan banyak sih gitu. Oh, dan biasanya aktivitasnya nih dari hotel juga nyediain tuh biasanya kadang. Jadi kayak ada jadwal-jadwalnya gitu loh, jadi kalau misalnya hari ini itu lagi ada yoga gitu misalnya, kalau hari besok ada apa gitu. Nah, jadi teman-teman cek aja di jadwal-jadwalnya hotel itu ya. Terus selain itu, buat anak-anak nih ya ada juga kayak kids' corner-nya juga ya. Nah, di kids' corner-nya itu juga ada jadwal-jadwal dia bikin kelas-kelas apa gitu, jadi menarik sih ya gitu. Kalau buat anak-anak tuh kalau nginep di sini juga pasti seru banget sih. Ya kan gitu. Nah, tadi udah jelasin soal outdoor activity, terus kemudian untuk sarapannya gimana nih ya? Kalau menurut aku ya, sarapannya tuh enak sih rasanya ya. Terus pilihannya juga sebenarnya lumayan banyak sih, cuman mungkin space-nya aja nggak terlalu luas ya. Iya gitu. Kebetulan tadi kita makan paginya tuh lumayan pagi ya, jam berapa ya? Jam tujuh ya? Setengah tujuh aneh. Setengah tujuh aneh. Itu masih sepi. Enak lah. Jadi teman-teman bisa pilih duduk di bagian yang agak dalam atau mungkin agak yang keluar. Jadi yang agak keluar tuh enaknya bisa ngelihat view ijo-ijo yang di belakangnya hotelnya nih. Cuman kalau pagi itu ternyata mataharinya tarik ya? Silaubang. Iya, jadi kalau tadi kita kenapa kita nggak pilih tempat duduknya di luar karena lumayan terik ya mataharinya gitu. Nah terus kemudian breakfastnya tuh juga lumayan banyak ya pilihan makanannya ya. Itu jadi yang ya biasanya standar hotel, terus kemudian ada tambahan kayak misalnya cuangki, terus ada dimsum, ada wedang ronde gitu ya, terus ada tahu bakso, segala macem gitu. Lumayan sih ya, lumayan banyak sih ya pilihannya ya. Oh, perol enak sih. Iya, perol enak sih. Nah terus kemudian malamnya itu kan kita kebetulan sempat makan ya, makan malam tuh di meja restoran tuh sama kayak waktu kita breakfast gitu. Nah itu ya karena malam hari ya jadi view kayak hijau-hijaunya tuh udah nggak kelihatan sih ya. Nah cuman emang di dalam restorannya tuh dia ada lampu-lampu dari restoran ya cantik sih ya kayak candlelight dinner gitu lah ya modelnya gitu. Cuman agak karena ini didago atas ya, terus kan ada angin dari gunung gitu ya. Jadi agak dingin gitu, agak dihempus-hempusin angin dingin gitu. Iya bener, karena emang outdoor sih ya restorannya tuh. Jadi mending bawa baju tebel kalau mau makan malam di situ. Gitu, overall enak sih ya. Kita enjoy banget sih ya ngidap di sini ya. Nah kemudian hotel ini tuh yang paling aku suka ya. Dia nggak cuman nyediain fasilitas seperti hotel bintang lima pada umumnya. Tapi juga dia tuh menang kayak di view kemudian outdoor spacenya gitu ya. Jadi enak sih. Jadi kalau misalnya temen-temen kesini misalnya bawa anak-anak gitu ya buat staycation gitu ya weekend gitu. Enak banget tuh ya minum di sini nih gitu. Oh sama satu yang ketinggalan, di sini ada cafe. Oh iya bener-bener ada cafe yang kalau misalnya temen-temen main kesitu tuh view-nya juga keren ya. View-nya keren karena kayak hijau-hijau gitu kan. Jadi tanpa nginep pun juga temen-temen bisa menikmati view yang ada di sini sih sebenernya. Dan cafe-nya juga lumayan estetik sih sebenernya. Dan bisa kalau misalnya mau iseng nih, iseng ya main-main ke daguan atas terus mau work from cafe gitu kan. Sambah menikmati view gitu bisa di sini sih. Nama cafe-nya apa ya tadi ya? Oh iya tadi nama cafe-nya itu kalau nggak salah Inspira Roasters. Inspira Roasters ya. Dan enak banget tuh ya cafe-nya ya tadi kita cobain work from cafe dari situ ya gitu. Nah paling aku punya beberapa catatan aja ya kalau temen-temen mau nginep di sini. Nah karena tempatnya itu deket sama jalan raya ya jalan-jalan yang meliuk-liuk ke daguan atas itu. Nah kalau temen-temen baru check-in siang ke sore gitu ke maghrib gitu. Biasanya agak berisik tuh. Suara kendaraan ya. Suara kendaraan dari jalan yang depan tuh. Jadi kayak misal ada base atau truck gitu lagi kelakson-kelakson gitu. Kedengeran banget sih. Lumayan kedengeran. Tapi mungkin dari malam makin malam sih udah lebih sepi gitu. Ya paling suara jangkrik aja sih. Krik-krik gitu kan lebih ternang. Iya terus sama ini nih. Satu lagi nih yang kalau misalnya temen-temen suka outdoor activity. Nah outdoor activity di hotel ini tuh kan di bagian bawah hotel tuh. Nah itu temen-temen harus menuruni anak tangga yang lumayan lah ya. Lumayan tuh. Nah jadi paling kalau kesini misalnya bawa orang tua gitu agak sulit ya. Kalau mau ke arah jogging track sama kolam koi-nya gitu. Tapi kalau misalnya emang kita niatnya buat main sama anak-anak gitu ya. Udah siapin ini deh. Siapin apa fisik deh buat turun naik tangganya gitu ya. Oh lumayan banget kemarin naik turunnya. Eh 3-4 lantai bisa sih itu. Bisa dibilang 4 lantai lah. Iya bener-bener itu. Paling itu aja sih catel dari kita ya. Itu hotel ini gitu. Oke deh sekian dulu review kita kali ini ya. Kalau temen-temen ada referensi tempat makan atau makanan yang mau kita review. Atau hotel-hotel baru yang mau kita review. Jangan lupa terus kolom komen ya. Kalau misalnya kalian suka sama konten kita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Supaya kita lebih semang lagi buat nge-review hotel-hotel kayak gini lagi ya. Oke guys see you on the next video. Dadah.